Pratama Arhan tiba di Bandung. Akankah perannya tidak tergantikan oleh pemain naturalisasi? Pratama Arhan pemain di posisi fullback kiri itu telah tiba di Bandung, ia menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda pada Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Timnas Indonesia sedang melakukan persiapan untuk melakoni beberapa pertandingan penting. Selain menghadapi Bangladesh, Timnas Indonesia akan mengarungi kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait pada 8-14 Juni tahun 2022. Pratama Arhan diprediksi menjadi salah satu andalan pelatih Timnas Indonesia, Sinta Aeyong. Untungnya, pemain Tokyo Verde itu telah bergabung bersama Timnas Indonesia dan langsung menjalani latihan. PSSI pun membagikan momen Pratama Arhan yang telah ikut menjalani pemusatan latihan di Bandung melalui akun Instagram resmi mereka. Senyum lebar pun terpancar dari wajah Pratama Arhan yang bersemangat menjalani latihan. Para pencinta Pratama Arhan pun tidak sabar kembali menyaksikan penampilan pemain kesayangannya bersama Timnas Indonesia. Mereka pun membanjiri kolom komentar dengan memberikan ucapan selamat dukungan kepada pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah, tersebut. Ketiadaan Pratama Arhan di posisi fullback kiri berefek besar. Hal itu terlihat jelas ketika Timnas Indonesia turun di ajang SEA Games 2021. Alfeandra Dewangga yang dipercaya mengisi posisi peninggalan Pratama Arhan gagal menampilkan performa optimal. Karena itu, harapannya pertahanan dan daya dobrak Timnas Indonesia dari sisi kiri semakin berbahaya seiring kehadiran Pratama Arhan. Terima kasih telah menonton!